Harga cabai di Bojonegoro saat ini masih pedas. Kondisi tersebut seperti terpantau di pasar tradisional kota Bojonegoro pada Senin pagi. Cabai rawit merah saat ini masih dijual Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp50.000-Rp60.000. Sementara rawit keriting dijual Rp85.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000-Rp65.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai lompong dijual Rp30.000 per kilogram dari sebelumnya Rp25.000. Sementara harga cabai rawit hijau masih stabil di kisaran Rp45.000-Rp50.000 per kilogram. Menurut para pedagang cabai, naiknya harga cabai rawit hingga tembus Rp100.000 per kilogram sudah terjadi sejak 10 hari terakhir. Kenaikan ini terjadi akibat faktor cuaca serta serangan hama dan penyakit yang melanda pertanian cabai. Naiknya harga cabai membuat daya beli masyarakat berkurang. Jika biasanya para pedagang mampu menjual 30 kilogram cabai per hari, kini hanya 10 kilogram saja. Itu pun sering tidak habis. Harga masih Rp100.000-Rp100.000 per kilogram. Sampai hari ini masih Rp100.000-Rp100.000. Ini cabai rawit, ya? Ya, cabai rawit merah. Cabai rawit kecil. Sebelumnya ini kisaran harga berapa, kuk? Oh, ini sudah lama tadi. Ada 10 hari, harga Rp100.000. 10 hari? Iya, 10 hari. Ini faktornya karena apa, kuk? Karena penyakit. Faktornya hujan. Cuaca. Cuaca. Terus lombok itu penyakitan. Terus untuk pembelian sendiri, bagaimana, kuk? Pembeliannya ya, tetap sepi soalnya lombok larang. Keberatan. Keberatan. Keberatannya bagaimana, kuk? Ya, keberatan itu harganya kan mahal. Ya, orang tani kan jepluk semua. Setiap hari belinya sekitar berapa, kuk? Kalau saya keputusan kadang-kadang ya separuhnya seperempat. Seperempat? Berapat, separuhnya berapat. Kalau itu sendiri sebagai ibu rumah tangga, tahu nggak kukupnya banyak kenapa? Kalau naik sampai Rp100.000? Nggak tahu. Terus harapannya bagaimana, kuk? Harapannya minta diturunkan semua. Berarti ini berdampak sekali, kuk ya, pada kebutuhan ibu rumah tangga. Iya, betul itu. Edo Jodhialdian, JTV, Bojonegoro.